Kedatangan mantan pemain bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo ke Al Nasebak menjadi pintu bagi klub-klub Liga Arab Saudi mengincar para pemain bintang. Kini, klub-klub Liga Arab Saudi berlomba mendapatkan nama-nama besar sepak bola dunia yang sudah berada di ujung karir. Karim Benzema menjadi nama terbaru yang mencoba peruntungan di Liga Arab Saudi bersama Al-Ithi Hat FC. Sejatinya masih banyak sosok pesepak bola besar yang menjadi incaran klub Liga Arab Saudi. Mereka bahkan mengincar Lionel Messi dengan menawarkan paket gaji yang luar biasa besar. Sayangnya Messi memilih hengkang ke Liga Amerika Serikat bersama Intermayeni. Apa yang dilakukan klub-klub Liga Arab Saudi ini mulai menuai perhatian lebih dari FIFA Pro, atau Persatuan Pesepak Bola Dunia. FIFA Pro menyarankan agar para pesepak bola tak mudah tergiur dengan gaji besar yang ditawarkan klub-klub Liga Arab Saudi. Mereka menggarisbawahi reputasi beberapa klub Liga Arab Saudi yang beberapa kali bersengketa soal sangkutan gaji dan hak lainnya. Dikutip dari Sport Bible, ada beberapa kasus yang digunakan FIFA Pro sebagai rujukan tersebut. Ada sekitar 50 kasus yang melibatkan klub Arab Saudi dan mantan pemain mereka. Kebanyakan kasus tersebut merupakan seputar hak pembayaran yang belum terselesaikan. Louis Graban, mantan pemain al-ahli ini merumput di Liga tersebut cuma 3 bulan saja. Namun dalam periode singkat tersebut, ia merasa tak mendapat haknya sebagai seorang pesepak bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!